Hai, my name is Tino, welcome back! Di video kali ini aku mau ngasih tau kamu apa yang aku rasakan setelah aku baca ulang 3 manga karyanami Akimoto Aku baca ketiganya di bulan Oktober kemarin untuk memenuhi tantangan Booktube ID yang ditentukan oleh Hana Jadi kalau kalian belum tau, Booktube ID adalah komunitas Booktuber Indonesia Kami membuat semacam tantangan setiap bulannya yang temanya ditentukan oleh Booktuber yang terpilih Hana terpilih dan menentukan tema Oktober adalah Then and Now Jadi dia menantang Booktuber lain untuk membaca ulang buku apapun itu, dia suka dengan pengalaman baca ulang buku Tapi Booktube itu sedikit mendorongnya untuk baca buku baru Padahal baca ulang buku, apalagi buku yang kita suka memberikan kesan tersendiri Buku yang sebenarnya aku rencanakan untuk baca ulang sebenarnya bukan manga Tapi kemarin itu aku sedang kena reading slum Jadi baca novel itu terasa sangat berat Terus aku juga ingin nyari buku yang agak lama biar aku lebih merasakan apa yang beda saat aku baca dulu dan sekarang 3 volume manga ini cocok dengan apa yang aku inginkan itu Manga ini karya Nami Akimoto judulnya Aku paling gak bisa baca dulu bahasa Perancis Le Mille Fleurs Le Mille Fleurs Le Mille Fleurs Ya itulah ya Ketiganya diterbitkan tahun 2002 oleh Elecmedia Coputino Manga ini menceritakan tentang Chika Mizuki yang suka banget sama Bunga Ayahnya bahkan punya toko bunga di rumah mereka Jadi Chika dan juga kakak laki-lakinya sering membantu di sana Nah Chika ini punya tetangga laki-laki yang umurnya lebih tua setahun Namanya Su Chika ini naksir sama Su Tapi dia gak tau cara mengungkapinya Karena keahliannya di bunga-bungaan Chika memutuskan untuk bikin jimat yang isinya berbagai macam mahkota bunga Bahan-bahannya dia ambil dari toko bunga dan dari kebun rahasia Jadi dulu waktu kecil Chika ini menemukan sebuah rumah yang punya kebun Yang dipenuhi oleh bunga-bungaan Anak laki-laki dari keluarga pemilik rumah itu Mengizinkan Chika untuk masuk dan mengambil bunga sebanyak apapun kapanpun itu Tapi kemudian keluarga itu pindah Dan Chika gak pernah ketemu lagi sama anak laki-laki misterius itu Tapi saat Chika akan memberikan jimat bunga-bungaan itu pada Su Seorang anak laki-laki muncul Dia namanya Asakura Dan dia itu tinggal di rumah di kebun rahasia itu Chika merasa anak laki-laki di kenangannya sangat mirip dengan Asakura Dan ingin tau apakah memang Asakura ini anak laki-laki yang dia temui dulu Kalau diingat-ingat kesanku saat pertama kali baca ini Aku ngerasa terkagum-kagum dengan semua jenis bunga yang ada disini Kebanyakan yang aku gak tau Dan bagaimana ceritanya itu berputar pada bunga itu Bunga yang aku suka itu ada di buku pertamanya Yaitu lavender Lavender itu punya wangi yang bisa menenangkan perasaan Terus lalu ayahnya Chika cerita bahwa dia pernah ke ladang lavender yang ada di Perancis Terus aku juga suka Karena lavender itu warnanya ungu Terus aku juga terus ketimbang dengan Gaya rambutnya Chika Ini aneh banget Memang cuma Chika ini kan rambutnya sebahu Gaya rambut Tatanan rambutnya sehari-hari itu Di kuncir dua gitu Cuma di beberapa kesempatan istimewa Dia rambutnya itu Ditata sedemikian rupa Dan kayaknya gak mungkin deh Itu salahin adalah Tentu aku naksir sama Asakuranya Dia itu karakter yang dingin Terus jarang senyum Yang kayak gitu Tipe-tipe bad boy gitu Ada beberapa ekspresi Asakura yang aku suka Mana ya? Bukan di volume ini mungkin Oh iya kalau aku baca manga Yang aku suka itu Bagaimana si mangakanya Ya kan mangaka Itu ngegambar mata tokoh-tokohnya Mata disini itu memang ukurannya besar banget Dan malah hampir sebesar telinga mereka Itu gak masuk akal sama sekali Cuma aku suka aja Suka-suka Terus apa yang aku rasain setelah baca ulang Aku kaget sendiri karena Mungkin aku lupa atau aku gak tau waktu itu Chika ini usianya Tidaknya 13 tahun SMP Shuu dan Asakura juga masih SMP Mereka setahun lebih tua dari Chika Untuk ukuran anak SMP Hal yang mereka lakukan dan terakhir itu Fantastis banget Itu juga yang merubah pikiran aku soal Asakura Memang sih disini dia cakep banget Ini dia yang tadi aku mau tunjukin Terus kalau aku pikir-pikir cowok anak SMP itu Kayaknya gak akan se cakep ini Dan aku juga menemukan beberapa ekspresi Asakura ini disini Feminim banget bikin dia cantik Malah lebih cantik dari Chikanya Terus aku ngerasa chapter tentang lavender itu Adalah sumber atau Chika bakal kesukaan aku sama Perancis dan juga warna ungu Padahal rasanya aku baru bener-bener tertarik sama Perancis itu saat aku kuliah Sedangkan ini aku bacanya pas SD Nah itu dia kesan yang aku dapatkan dari manga karya Nami Akimoto Dulu karena aku terlalu terbunga-bunga dengan kisahnya Aku tidak memperhatikan kelogisan ceritanya Tapi sekarang pun aku masih terhibur dan menyukai cerita ini Kunjungi instagram booktubeid At booktubeid Untuk melihat buku apa yang dibaca oleh booktuber lain Dan bagaimana kesan mereka terhadapnya And if you like this video don't forget to give it thumbs up Subscribe if you happen And thank you for watching And let's do it again Let me flirt Let me flirt Let me flirt Let me Okay Good Bye Bye Terima kasih.